Halo 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 semua penggemar YouTube sikat gultom hari ini kita mau masak-masak masak apa ya hari ini kita mau masak saksang saksang anti gagal ya eh kalau biasanya kalau biasanya kan kita di film-film ya sama-sama kayak bentuk rokes adat-adat seperti itu ya Nah kali ini ini ya kita mau masak saksang eh semoga semuanya senang ya ada tahu sih itu masih ingat nggak sini sini ya nggak ada persiapan yang ada persiapan siapa sih yang saya maksud ini adalah sih Hai mandame hahaha madame ya itu madame 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 ya madame kita mau ke pasar dulu ya ya guys ya kita mau masak-masak mau cari bahan dulu oke cerat ini kita udah sampai di pasar pasar tradisional disini menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk masak hari ini yaitu salah satu kebutuhan pokok kayak gitu ceret nah mereka lagi asik memotong-motong ya dengan perlengkapan mereka kita lihat tuh lucu-lucu ya oke kita mau belanja mau beli perlengkapannya mau beli dagingnya ya ikutin kita terus eh ini yang bikin menggetar ya dagingnya ini anda liman ya ini seger-seger banget ini besatu ini besatu ini berdua ini berdua ini berdua ya lihat telanannya guys telanannya itu besar-besar ya goloknya juga besar hahaha hahaha penjualnya guys wah kece hahaha topinya juga kece hahaha oke harganya berapa seratus sepuluh per kilo dukung terus ya YouTube sikat gultom YouTube sikat gultom bikin sasang 3 kilo ini namanya blok apa ini alamatnya nih blok C pasar Bekasi blok C ya siapa tahu nanti ada yang mau kesini nanti ada yang mau kasih blok C jadi sediain makanan non-halal Halo guys ini kita mau menghilangkan bulu-bulunya ya biar enggak ada bulu biar enak nanti makannya tuh prosesnya ya tuh apinya lihat tugas semua perlengkapan khusus untuk masak khas Batak disini ada ini ada bawang rambu kalau disana ya bilangnya bilangnya tuh cakep ya ini ada serai nih ya kalau disana bilangnya sanggih-sanggih kalau medan biasanya sanggih-sanggih di cakep ya besar-besar tuh terus ini ada sabun batang ada sabun batang nih ya lengkap disini Hai tadi kita sudah belanja di pasar ya pasar tradisional Bekasi semuanya tersedia ya disana untuk kebutuhan masak khas Batak ada disana nah ini bumbu-bumbunya yang sudah belanja ya di belanja tadi ada ini saksanya kemudian hari ini kita mau masuk untuk dua kilo ya dua kilo saksang ini bumbunya ada bawang ini bawang eh sekitar 2 on ya ini bawangnya 2 on kemudian ini ada bawang putih ya ini ada bawang putih setengah on ini ada lengkuas lengkuasnya 2 on ini jahe jahe 1 on ya kemudian bumbu yang berikutnya ini cabai kalau cabai ini sesuai selera ya ya suka pedas kebetulan kita tuh suka pedas ini sekitar 2 on ya 2 on untuk cabai petasannya petasannya cabai keritingnya sekitar setengah on kemudian daun 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 jeruk ini ada sekitar 20 lembar dan ini serai ada 3 ya ini ya kalau mau nambahnya sekitar lima juga boleh kemudian ini jangan lupa ya ini kelapa sangrai yang sudah dihaluskan nih sekitar setengah bagi ya setengah bagian dari kelapa yang ada satu kelapa itu setengahnya inilah nah kemudian bumbu yang berikutnya ini ketumbar ini ketumbar disangrai dulu kemudian nanti dihaluskan dan ini sudah ada di sini ya sudah ada di dalam ini gitu oke ah kemudian yang terakhir jangan lupa ya garam ini garam secukup nah gak sesuai selera juga oke setelan jadi kita akan masak ya masak sasa anti gagal kita mulai dari menghaluskan bumbu-bumbunya hai kita ikutin terus selamat menikmati ya selamat menikmati 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 selamat menikmati